selamat menikmati 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 Nah yang terakhir ada patung kerajinan Patung kerajinan adalah patung yang dibuat sebagai hasil karya kerajinan Biasanya patung ini dijual sebagai sebuah cinderamata atau souvenir suatu tempat Baik anak-anakku selanjutnya kita akan belajar bahan-bahan untuk membuat patung Apa saja kira-kira bahannya Beberapa jenis bahan-bahanmu dapat digunakan untuk menjadi bahan dasar kerajinan patung Bahan-bahan tersebut dibagi menjadi tiga jenis Nah apa saja yang pertama adalah bahan lunak Beberapa bahan dasar yang termasuk bahan lunak Apa saja yang pertama tanah liat, lilin, plastisin, kley, dan sabun Selanjutnya yang kedua adalah bahan keras Beberapa bahan dasar yang termasuk bahan keras adalah kayu dan batu Yang terakhir bahan cor Bahan cor adalah bahan yang berupa bahan cair dan serbuk atau tidak padat Namun dapat menjadi keras dalam waktu tertentu Yang termasuk bahan cor antara lain semen, pasir, gips, dan emas Selanjutnya kita akan belajar teknik-teknik seni patung Yang pertama adalah teknik pahat Teknik pahat adalah teknik yang digunakan untuk mengurangi bahan dasar agar dapat dibentuk dengan menggunakan benturan benda keras Alat yang digunakan adalah pahat dan palu Yang kedua teknik bucir Teknik bucir adalah teknik yang digunakan untuk membentuk bahan lunak Dengan cara mengurangi atau menambahkan bahan menggunakan alat bucir Teknik ini digunakan pada media bahan lunak seperti tanah liat, kle, dan lilin Selanjutnya teknik konstruksi Teknik konstruksi adalah teknik yang digunakan membuat patung dengan cara merekatkan berbagai bahan Nah dalam proses perekatan dapat dilakukan dengan berbagai cara Mulai dari lem, las, dilep, dan dipatri Nah teknik ini digunakan pada media bahan keras Selanjutnya teknik cor Teknik cor adalah teknik yang digunakan untuk membuat patung dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu Setelah cetakan selesai, adonan cor dituang ke dalam cetakan hingga menghasilkan bentuk yang diinginkan Selanjutnya yang terakhir adalah teknik cetak Teknik cetak agak mirip dengan teknik cor Akan tetapi pada teknik cetak media yang digunakan adalah bahan sedang dan lunak Nah bahan sedang dan lunak diletakkan pada alat cetak Di valve-viz dengan dua sisi, dua sisi yang simetris Nah itu semua termasuk teknik-teknik dalam membuat karya seni patung Ya baik anak-anakku, dengan demikian berakhirlah sudah pembelajaran untuk pembahasan seni patung Nah semoga kalian semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir bisa memahami apa yang Ustadz sampaikan Ya terima kasih Ustadz ucapkan kepada kalian semua yang sudah menonton video pembelajaran hari ini Dari awal sampai akhir dan semoga kalian semua bisa istri koma mengikuti semua pembelajaran Ya sebelum melahir marilah kita berdoa bersama-sama Berdoa mudah-mudahan pembelajaran hari ini bahwa kemanfaatan untuk kita semua Amin Dari Ustadz kurang lebihnya mohon maaf yang sekitar besarnya Ustadz akhirin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video pembelajaran